Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzdha Mawak Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Informasi singkat Mengenai garis besar Tau kerangka, outline Perancangan, pengaturan pemerintah TRPP, manajemen ASN Tunggulan dari undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Kemarin pada tanggal 6 November 2023 di Jakarta Belah dilaksanakan Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan ASN Tahun 2024 Oleh Kementerian PAN-RB Salah satu agenda Yang menjadi bahasan Yaitu Terkait mengenai penataan Mani Jemin, ASN Pasca Penatapan undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparator Sipel Negara Yang disampaikan oleh Yudi Wicaksono Perti asisten di Bukti Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Kita langsung Ke bagian yang kami maksud Terkait dengan Garis besar Lawat lain RPP Manajemen ASN Inilah garis besarnya Yang pertama Ada ketentuan umum Kedua Asas nilai dasar Koditik dan kodipengilaku Yang ketiga Jenis dan Kedudukan Keempat Jabatan Kelima Hak dan Kewajiban Kenam Pejabat Pembina Kepegawaian Dan Pejabat yang Bermenang Tujuh Perencanaan Kebutuhan Lapan Pengadaan Sembilan Penguatan Budaya Kerja Dan Citra Institusi Sepuluh Pengolahan Kinerja Sebelas Pengembangan Talenta dan Karir Dua belas Pengembangan Kompensi Tiga belas Penghargaan Dan Pengakuan Yang bertanda bintang ini Nomor tiga belas Nanti dipertimbangkan Untuk dipisahkan Pengaturannya Karena terkait Dengan pensiun Empat belas Pemberhentian Lima belas Organisasi Pengvisi Enam belas Penyelesaian Sengketa Tujuh belas Digitalisasi Manajemen ASN Lapan belas Anggangan Manajemen ASN Ini bertanda bintang Nanti akan dipertimbangkan Untuk dipisahkan Pengaturannya Karena terkait Dengan pensiun 19 Penetapan Pegawai Non-ASN Monop Kami ulangi 19 Penetapan Pegawai Non-ASN 20 Ketentuan Pengalihan 21 Ketentuan Penutup Untuk penetapan Pegawai Non-ASN Masuk Nantinya Ke Pengaturan Pemerintah Tentang Manajemen ASN Untuk Pengurusnya Disini Terkait RPP Manajemen ASN Masih Dalam Proses Pembahasan Dan Penyusunan Disini Total DREAM Dari 766 Menjadi 676 DREAM 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 Ditunggu saya Teman-teman Mudah-mudahan Segera Selesai Pengaturan Pemerintah Terkait Manajemen ASN Ini Karena Disini Akan Menjadi Regulasi Tawah Payang Hukum Salah Satunya Yang Menjadi Penentu Nasib Para Honorer Kedepan Oke Saya Yang kami Sampaikan Pada Kesempatan Singkat Kali Ini Semoga Ada Saja Manfaatnya Maaf Jika kami Dalam Penyampaian Atau Membaca Kurang Begitu Jelas Artikulasinya Salah Akhirnya Kami Sudai Dengan Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh